Intro Para pemeriksa, ketemu lagi dengan channel Anda Channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat Jangan lupa klik subscribe Supaya Anda selalu mendapatkan video terbaru dari channel ini Suyanto.id Channel ini juga didesain untuk Amar Ma'ruf Media Sosial Nah, kali ini kita akan berdiskusi dengan Dr. Titik Sunarti Widyalingsih, SPD-MBD Beliau adalah Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul Beliau adalah alumni Universitas Negeri Yogyakarta Sama dengan kita Nah, kalau video ini sampai ke tangan Anda semua Ini adalah berkat editor channel kita, Mas Heri Teguh Uyono Di Kabupaten Karanganyar Maksudnya di Kabupaten Nawi Beliau, Mas Heri Teguh Uyono MPD Beliau adalah guru SMP Negeri 2 Karanganyar Nah, kita sahabat dulu Marah sumber kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sudah menginjang Prof Sudah menginjang Dan insya Allah Bagaimana Bantul hujan saat ini? Tidak Prof, ini cuaca cerah tadi malam hujannya Oke, baguslah Nah, saudara-saudara Kita akan membicarakan tema mengenai guru penggerak Guru penggerak itu siapa mau diapakan Apakah ada persoalan? Kita tanyakan kepada menurut sumber kita Saya akan memanggil Mbak Titik Karena beliau adalah junior Lebih junior dari saya, jelas Dan tentu saja Kalau saya panggil Bu itu artinya menuakan orang Dan Mbak Titik Kita punya guru penggerak Di mana-mana Kabupaten Bantul Apa yang terjadi Guru penggerak di Kabupaten Bantul itu Berapa jumlahnya Lalu bagaimana Manajemennya Dan bagaimana yang terjadi di Kabupaten Bantul Karena di tempat lain Guru penggerak itu kan Ada juga yang Agak galau dalam konteks Mau diapakan Di Bantul bagaimana Mbak Titik Baik Prof Kami pada dasarnya Menyambut baik Dari program Kementerian Pendidikan itu Kami memiliki jumlah guru penggerak Ada sekitar 157 Prof Yang Jinjang SD itu 51 SMP itu 21 Dan TK itu 85 Itu yang guru penggerak Yang sudah lulus Kami data dari angkatan 3 Dan angkatan 7 Prof Memang guru penggerak ini Sekarang ini menjadi Salah satu Satu-satunya rekomendasi Dari pemerintah Prof Untuk Jadi nanti ke depannya Itu yang akan menjadi Pemimpin Baik pemimpin pembelajaran Maupun pemimpin sekolah Nah Kemudian dari kami Itu Kami kelola dengan baik Untuk guru penggerak ini Kami awali dengan perencanaan Prof Untuk perencanaan ini Karena itu yang menyelenggarakan Adalah pemerintah pusat Yang menyeleksi juga pemerintah pusat Maka Dari Kementerian Pendidikan Maka kita mulai dari Perencanaan itu mendorong guru Kami mendorong guru Untuk mengikuti seleksi guru penggerak ini Kemudian juga kami mendampingi Prof Kita dampingi Guru-guru ini yang akan mendaftar Karena itu kan menggunakan IT Sehingga kami Ketika pendaftaran itu Kami dampingi Kami fasilitasi Supaya mereka bisa dan nyaman Untuk mendaftar Kemudian kami juga Cek dari guru-guru yang belum mendaftar itu Kita upayakan untuk semuanya Ikut mendaftar Dan Alhamdulillah Memang motivasinya tinggi juga Prof Kemudian kami juga Pemetaan setelah guru penggerak itu lulus Kami petakan Prof Ada berapa guru penggerak Kemudian by name Tersebar di mana saja itu guru penggerak itu Nah itu kita petakan Kemudian juga kita Membuat istilahnya itu jejaring Jejaring dari guru penggerak itu Baik jenjang TK SD maupun SMP Jejaringnya berupa apa itu Mbak? Ya kita Komunitas belajar Kemudian kami juga Membentuk grup-grup Prof Untuk guru penggerak Sehingga untuk memastikan Melalui pengawas Kalau TK itu pengawas TK Itu pengawas SD SMP itu dengan pengawas SMP Yang menurut saya ini merupakan Kepanjatan kami Nah kami memantau guru penggerak ini Dari Dari Para pengawas itu Oh Dan Pengawas masih ada di Bantul Dulu Dalam skema Merdeka Belajar Itu kan Pengawas-pengawas itu Akan dihapuskan Mbak Bener gak? Betul Bapak Pengawas itu hanya Ada Transformasi dari Ketugasannya Bapak Kalau pengawas Belum Sesdijen itu Tugasnya itu Otomatis keadministratif Tapi kalau Setelah sesdijen ini Pengawas itu tugasnya Memfasilitasi Cenderung Memfasilitasi Bagaimana Mendampingi sekolah Untuk membuat perencanaan Perencanaan Kegiatan Kemudian Juga Pendampingan Jadi Fungsinya saja yang Berubah Kalau karirnya Kalau pemilihan karir Guru Penggerak itu Apakah juga Bisa Untuk ke pengawas Atau memang Kepala sekolah Bayu Desai Untuk karir Dari seorang Guru penggerak itu Itu Bisa Kepengawas Dan juga Bisa ke kepala sekolah Dan itu Satu-satunya Prof yang direkomendasikan Oleh Permendikbud Listek nomor 26 Tahun 2022 Tentang Pendidikan Guru penggerak Pasal 13 Bahwa Guru penggerak itu Nanti Bisa direkomendasikan Menjadi kepala sekolah Atau pengawas sekolah Dan juga Apa Kegiatan lain Pengasuh kegiatan yang lain Yang sejenis Tapi intinya Sekarang ini Satu-satunya Yang bisa diangkat Kepala sekolah Dan pengawas itu Hanya melalui Mekanisme guru penggerak Prof Sehingga sudah Tidak ada lagi Seleksi Calon kepala sekolah Seperti sebelumnya Ya Itu di masyarakat juga Ada pro kontra ya Karena guru penggerak itu kan Modul pelatihannya itu Berfokus Kepada Instructional leadership Sedangkan kepala sekolah itu School leadership Itu Sudah ada yang diangkat Mbak Di situ Guru penggerak Kemudian diangkat menjadi Kepala sekolah Bagaimana performanya itu Ada Sudah Bapak Kita ada sekitar Dari yang sudah diangkat Menjadi guru penggerak itu Untuk SD itu Ada Yang sudah diangkat 23 Kemudian SMP 3 Dan TK 7 Prof Yang sudah diangkat Dan itu memang Untuk Performanya Karena kami sudah Menyiapkan sebelumnya Prof Jadi Kita memfasilitasi Guru-guru penggerak ini Yang sudah lulus Kita Fasilitasi Melalui kepala sekolah Untuk dilibatkan Aktif Sebagai Kayak seperti Wakil kepala sekolah Atau staff Yang ada di sekolah itu Sehingga guru penggerak ini Sebelum diangkat Itu sudah dipersiapkan dulu Kemudian Kita setelah Pengangkatan itu Kita ada penguatan Prof Jadi kita beri penguatan Atau pembekalan Kepada Kepala sekolah baru ini Supaya Kepala sekolah ini Ya siap Untuk diangkat Menjadi kepala sekolah Prof Oh jadi Itu menggantikan peran Yang Apa LK2KS atau apa LK2KS Prof Saya kira Itu Dimiliki Hanya dibantul Saja Atau itu Menasional Skenario Untuk pemberdayaan Sebelum diangkat Menjadi kepala sekolah Itu Kalau Itu Skenario Bantul Saja Tapi kalau Skenario Untuk pengangkatan Itu Skenario Nasional Prof Hanya kami Meliki kebijakan Karena kan Guru penggerak ini Tidak melalui Seleksi Yang Seperti Sebelumnya Sehingga mungkin Dari umur Juga Secara Psikologis Juga Belum Maka kami Sudah menyiapkan Sebelumnya Begitu Guru penggerak Itu Sebelum Lolos pun Sudah kami Minta kepala sekolah Untuk Ini tolong Dilibatkan Di kegiatan Sekolah Paling tidak Wakil kepala sekolah Atau staff Kepala sekolah Karena ini Nanti yang akan Diangkat Sehingga Kita Melatih dulu Guru-guru penggerak Ini melalui Sekolah Begitu Prof Kalau itu Kebijakan kami Oh ya bagus Saya kira itu kan Mirip-mirip seperti Proses magang Itu ya Jadi itu Bagus Belajar School leadership Di situ Nah ini kan Baru Batch pertama Batch awal Awal Bagaimana dengan Guru-guru senior Yang dulu sudah Pernah Mengikuti Pelatihan-pelatihan Kepala Calon-kepala sekolah Ini timbul Masalah gak Apakah ada Kecemburuan Yang Tidak Diekspresikan Maupun Ada yang Protes Begitu Dibantul Ada gak Mbak Untuk yang Guru-guru Yang sudah Seleksi Itu tetap Kami angkat Prof Jadi contohnya Di SMP Itu Kami Utamakan Yang diangkat Adalah yang Sudah seleksi Dulu Itu kita Angkat Tapi yang Di SD SD itu Karena memang Road Mobilitasnya Besar Ada 286 SD negeri Maka Stoknya itu Kan cepat Sekali Nah itu Sudah langsung Yang paling Banyak bergerak Adalah Dari Guru Penggerak Ini Karena sudah Kehabisan Stok Dari Diklat Tapi yang SMP Yang masih Ada Diklat Dari Stok Itu Tetap Kita Angkat Dulu Prof Oh ya Itu Dari Skema Yang ada Di Kabupaten Bantul Karena Menghabiskan Stok Lama Yang memang Sudah Antri Dan Sudah Melakukan Pelatihan Pelayanan Calon Kepala Sekolah Nah itu Yang Bukan Bisa Suasananya Menjadi Tenang Adem Ayem Barangkali Nah Apakah Ada Guru Yang sudah Dilatih Menjadi Calon Kepala Sekolah Itu Juga Kebetulan Ikut Guru Penggerak Iya Betul Ada Prof Ini Yang Di SMP Itu Ada Tiga Yang Sudah Ikut Itu Utamakan Untuk Diangkat Dulu Dan Kita Juga Mendorong Yang Belum Ikut Guru Penggerak Ini Walaupun Sudah CKS Atau Calon Kepala Sekolah Tetap Berusaha Untuk Ikut Seleksi Guru Penggerak Itu Sehingga Ada Keseimbangan Begitu Prof Bagaimana Distribusinya Guru Penggerak Misalkan Guru Penggerak Di SMP 1 Jadi Kepala Sekolah Itu kan Harus Dimana Saja Sepanjang Ada Lowongan Atau Memang Dipetakan Misalkan Saja Sekolah Sekolah Yang Kelasnya Tinggi Dalam Arti Kualitas Harus Diberi Kepala Sekolah Dari Guru Penggerak Yang Apa Kapasitasnya Kemampuannya Itu Baik Atau Random Saja Untuk Kebijakan Itu Ya Kami Melalui Random Saja Prof Sehingga Mana Yang Kosong Hanya Kalau Biasanya Kami Akan Atur Akan Tata Itu Dari Sekolah Sekolah Dengan Kepala Sekolah Yang Lama Rotasi Dan Sekolah Sekolah Yang Mungkin Levelnya Itu Lebih Rendah Itu Untuk Promosi Kepala Sekolah Yang Baru Baik Itu Kepala Sekolah Yang Guru Penggerak Maupun Kepala Sekolah Yang Bukan Guru Penggerak Untuk Belajar Istilahnya Nah Sekolah Sekolah Yang Pada Level Level Sebenarnya Tidak Ada Level Sekolah Tapi Kita Melihat Sekolah Yang Besar Sekolah Dengan Muridnya Yang Banyak Itu Kita Utamakan Untuk Kepala Sekolah Kepala Sekolah Yang Sudah Lama Atau Senior Yang Kita Rotasikan Sehingga Peluang Promosi Itu Di Sekolah Sekolah Dengan Murid Yang Lebih Sedikit Dan Skopnya Yang Lebih Kecil Prok Ya Levelnya Itu Secara Formal Tidak Ada Masyarakat Punya Persepsi Tidak Sekolah Katakan SMP Itu Di Seluruh Bantul Sama Selection Rasionya Itu Dimana Sekolah Tertentu Peminatnya Lebih Banyak Terjadi Tidak Dibantul Seperti Itu Iya Betul Prof Itu Persepsi Tidak Bisa Hilang Walaupun Kita Sudah Dengan Sistem Zonasi Tetap Saja Yang Sudah Masyarakat Sudah Memberi Labeling Bahwa Sekolah Ini Yang Sekolah Bagus Sekolah Ini Yang Kurang Sehingga Tetap Terjadi Upaya Untuk Menuju Ke Sekolah Itu Melalui Jalur Prestasi Itu Prof Kalau PPDP Tetap Labeling Masyarakat Tidak Bisa Dihilangkan Prof Ya Jelas Karena Itu Fakta Juga Saya Kira Paksa Dengan Formal Apapun Masyarakat Punya Penilaian Karena Yang Namanya Kualitas Itu Tidak Bisa Dicarbit Hanya Dengan PPDP Zonasi Itu Berproses Yang Dipersepsikan Masyarakat Sekolah Baik Itu Prosesnya Lama Itu Ber Puluh-puluh Tahun Bahkan Sehingga Orang Yakin Bahwa Sekolah Ini Cocok Untuk Anak Kita Pada Prinsipnya Orang Itu Orang Tua Kalau Punya Anak Itu Tidak Rila Anak Di sekolah Yang Tidak Berkualitas Semuanya Yang Berkualitas Nah Sekarang Guru Menggerak Itu Artinya Path Karier Path Itu Memang Disediakan Untuk Kepala Sekolah Tapi Mungkinkah Dibantul Punya Kebicaraan Lain Oke Kamu Wakil Kepala Sekolah Dulu Tidak Ada Ya Itu Kita Kan Ada Sistem Kayak Antri Berdasarkan Formasi Begitu Prof Karena Misalnya Yang Sekarang Ini Senin Kemarin Kita Baru Melantik Ada Sekitar Tiga puluhan Kepala Sekolah Karena Kosong Formasinya Sehingga Ada Juga Yang Belum Sempat Prof Karena Begitu Kebutuhan Kita Itu Sangat Banyak Untuk SD Ada Yang Kepala Sekolah Itu Saat Ini Yang Diangkat Belum Belum Lulus Prof Diangkatan Sembilan Tapi Kami Kami Sudah Konsultasi Dengan BBGP Balai Besar Guru Penggerak Itu Bisa Karena Kami Kehabisan Stock Untuk Yang Akan Diangkat Itu Untuk Terjadi Di SD Prof Itu Pertanyaan Saya Tadi Apa Mungkin Guru Penggerak Ditaruh Di Wakil Kepala Sekolah Gimana Mungkin Itu Mungkin Sekali Prof Itu Wakil Kepala Sekolah Itu Kan Kayak Lokal Listim Yang Ada Di Sekolah Di Sekolah Itu Kan Butuh Kepala Sekolah Butuh Staff Nah Itu Kita Arahkan Kepala Sekolah Untuk Merekrut Dari Guru Penggerak Ini Sebagai Latihan Begitu Prof Dan Terjadi Ya Dibantu Iya Betul Prof Itu Memang Kita Sudah Memberikan Pembekalan Kepala Sekolah Kami Kan Mengundang Kepala Sekolah Kita Beri Pembekalan Bagaimana Kebijakan Untuk Guru Penggerak Itu Sehingga Sekolah Sekolah Yang memiliki Guru Penggerak Ini Harus Dilibatkan Dalam Berbagai Kegiatan Sekolah Karena Nanti Proyeksi Kedepan Adalah Kepala Sekolah Sehingga Memiliki Pengalaman Dalam Manajemen Sekolah Prof Jadi Ini Seperti Jika Magang Juga Wakil Kepala Sekolah Bagaimana Peluang Wakil Kepala Sekolah Menjadi Kepala Sekolah Di Samping Ada Stok Guru Penggerak Misalkan Saja Apakah Wakil Kepala Sekolah Naik Menjadi Kepala Sekolah Selama Ini Setelah Ada Program Guru Penggerak Itu Tidak Prof Karena Kita Kan Tidak Ada Sarana Seleksi Lain Selain Dari Guru Penggerak Ini Kalau Dulu Itu Memang Ada Dengan LP2KS Tapi Dengan Program Guru Penggerak Ini Sudah Tidak Ada Lagi Seleksi Yang Selain Dari Guru Penggerak Sehingga Walaupun Kepala Sekolah Tapi Dia Bukan Guru Penggerak Dan Dia Tidak Mengikuti Pelatihan Yang Pada Era Sebelumnya Itu Tidak Kita Tidak Bisa Mengangkat Begitu Tapi Kalau Wakil Kepala Sekolah Dari Guru Penggerak Peluangnya Besar Untuk Menjadi Kepala Sekolah Guru Penggerak Itu Memang Kita Proyeksikan Kesana Karena Satu-satunya Alat Sereksi Oke Baiklah Terima kasih Mbak Atas Kehadirannya Mudah-mudahan Ini mencerahkan Semua pihak Dan Guru-guru Mempersiapkan Diri Kalau Ingin Menjadi Kepala Sekolah Perlu Mendaftar Guru Penggerak Dan Tentu Saja Setengah Bantul Ini Insyaallah Baik Dalam Arti Tidak Menimbulkan Berbagai Kecemburuan Karena Ternyata Guru-guru Yang Sudah Pelatihan Dan Pelatihan Kepala sekolah Itu Diangkat Juga Betul Kan Begitu Tadi Baik Terima kasih Sampai Ketemu Mudah-mudahan Sehat Dan Pendidikan Semakin Baik Karena Universitas Negeri Jakarta Juga Ikut Memiliki Wajiban Moral Ketika Lulusannya Dulu Alumni Yang Ada Di Bantul Luar Biasa Di Universitas Negeri Jakarta Terima kasih Sampai ketemu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh BABÜ Sampai ketemu viisant kompun kompa listening BABÜ wabarakatuh Terima kasih.